Di informasi lain, Ormas Islam Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, NWDI, mengelar rapat kerja nasional digelar di Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Dalam Rekernas ini, NWDI meminta seluruh kader untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun bangsa dan negara. Rekernas pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI, yang digelar di Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dipimpin langsung Ketua Umum Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dalam Rekernas ini, TGB meminta kepada seluruh kader NWDI berkiprah di tingkat nasional, serta dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun bangsa. Kontribusi dari organisasi Islam itu sangat penting di Indonesia. Dan situasi nasional kita kan pasca pandemi itu membutuhkan kolaborasi dari semua anak bangsa, termasuk dari organisasi-organisasi keagamaan. NWDI tidak mau ketinggalan untuk memaksimalkan kontribusinya untuk Indonesia. Kedepan kami berharapkan Tuan Guru Bajang dan teman-teman di NWDI itu melalui mensosialisasikan ide-ide tentang kita beragama, berindonesia, tentang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, sehingga kompetibilitas ide NWDI dan Indonesia itu terasa sekali. Dalam Rekernas yang dihadiri pengurus dari 34 provinsi ini, TGB juga berpesan agar kader NWDI terus bergerak melebarkan sayap ke pengurusan. Di seluruh daerah di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Camar Haenda Novandwi, Ainews melaporkan.